Intro Untuk membuka diskusi kita pada sore hari ini berkait politik Sarah mengancam demokrasi tentu dari subjudulnya belajar dari Pilkada Jakarta hari ini kita merasakan bagaimana apa namanya Sarah, suku, agama, ras, dan antar golongan itu ternyata bisa menjadi instrumen dari transaksi politik jadi kalau transaksi politik itu selama ini adalah menggunakan politik uang jadi mana politik ternyata ada modus baru dan kemarin kita belajar banyak dari ini dan tidak ada presidennya dalam al politik yang selama ini Pilkada dan Pemilu bagaimana Sarah itu menjadi instrumen politik untuk mobilisasi dukungan dan Pilkada DKI Jakarta kemarin banyak analis dan kita sendiri pengalaman empiris kita mengafirmasi bahwa Pilkada DKI adalah Pilkada yang tingkat banalitas dan paling kisruk bagaimana sebenarnya usus Sarah itu sudah sampai membelah masyarakat kita bukan hanya DKI Jakarta tapi dalam konteks masyarakat nasional Indonesia kita mengkhawatirkan bahwa instrumen Sarah ini ini akan digunakan untuk katakanlah mobilisasi masa dan dukungan pada perilatan politik berikutnya yang paling dekat adalah Pilkada 2018 dan nanti akan ada Pemilu 2019 sebagai catatan dari demokrasi kita hari ini sebenarnya demokrasi yang kita pilih sebagai jalan selat reformasi hanya menjalankan katakanlah politik transaksi jadi kita lebih berwajah transaksi tetapi kita belum demokrasi belum menjadi energi untuk mentransformasi masyarakat menjadi lebih demokrasis dan setelah satu apalaman elemen driver atau untuk mendorong dari apa namanya transaksi itu mobilisasi transaksi itu bisa dan bagaimana Sarah itu ditransasikan dengan dukungan politik kita sudah ada tiga narasumber yang mereka ini adalah sebenarnya banyak aktif di kepemiluan dan memang pendekar dan anu umpunya di bidang kepemiluan aktif sebenarnya banyak nanti akan kita memberikan refleksi kebetulan dua hari yang lalu teman-teman ini dan kami juga sudah berkumpul bersama bawah seluruh DKI kita mengadakan FGD fokus group discussion kita mengevaluasi pelaksanaan Pilkada DKI bagaimana potensi pelanggaran segala macam kemarin evaluasi terhadap bagaimana penanganan terhadap pelanggaran di Pilkada DKI dan memang dalam FGD dua hari itu 14 dan 15 Juni dua hari yang lalu itu memang politik uang dan politik Sarah itu menonjol dalam hal penanganan pelanggaran di Pilkada yang sulit untuk ditangani dalam hal penanganan pelanggarannya nah hari ini kita akan mencoba untuk mengangkat temuan-temuan dan mungkin refleksi dari teman-teman dari yang juga paham situasi di lapangan bagaimana politik Sarah ini bisa mengancam pelaksanaan demokrasi saya harus mulai dulu yang mana nih Bang Re dari apa namanya mungkin pertanyaan ya saya mungkin ke Bang Re dulu ya untuk mengframe sebenarnya apa yang disebut mengapa dan mungkin dan apa apa itu politik Sarah dan mengapa politik Sarah itu bisa mengancam demokrasi pertanyaan penting ya mungkin saya berikan kepada Bang Re untuk bisa memberikan apa namanya ulasan dan penjelasan kepada publik dan media supaya kita paham bahwa apa namanya oh ternyata setelah politik uang politik dinasti hari ini kita politik Sarah itu sangat potensial untuk mengancam demokrasi dan membelah masyarakat kita tolong Bang Re jawab pertanyaan kami soal apa itu politik Sarah dan mengapa politik Sarah mengancam demokrasi monggo Bang Re selamat menjelang berbuka puasa bapak-bapak ibu-ibu rekan-rekan sekalian yang berbahagia saya ingin mulai diskusi kita ini dengan apa namanya ya beberapa cara melihat atau melihat apa yang kita sebut dengan pemilu yang sehat pemilu pelengkaran dan sebagainya secara umum kalau kita berbicara pemilu yang sehat itu tentu kriterianya adalah pasti dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku tepat waktu efisien transparan partisipatif dan kesetaraan itulah prinsip-prinsip yang disebut dengan pemilu yang sehat nah beberapa hal dari beberapa prinsip ini sebetulnya sudah lumayan kita dapatkan misalnya soal pelaksanaan yang tepat waktu relatif pelaksanaan pemilu kita secara umum dilaksanakan tepat waktu efisien dengan penggabungan pemilu pilet dan sekaligus nanti pilkada begitu diharapkan itu juga dapat menghemat waktu dan menghemat biaya yang sangat besar gitu transparan dengan bantuan teknologi semua jauh lebih transparan sekarang karena memang diatur dalam undang-undang tidak ada yang rahasia di dalam undang-undang pemilu semua dapat dikaitan oleh publik partisipatif justru meningkat pada tingkat tertentu meskipun apa namanya ya kedatangannya ke TPS sih mungkin berkurang pada momen-momen tertentu tapi pada momen-momen yang lain besar tapi lebih besar lagi kalau misalnya day-to-day politiknya gitu partisipasinya makin meningkat dan seterusnya gitu dan kesetaraan prinsip kesetaraan ini mungkin yang nanti berhubungan dengan apa yang kita sebut dalam diskusi soal Sarah ini nah inilah apa namanya ya beberapa kriteri yang kita sebut dengan pemilu yang sehat artinya dari katakanlah misalnya soal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 prinsip itu kita sih ya setidaknya 4 sampai 5 prinsip sedang dalam proses yang menuju menuju sesuatu yang bagus nah ada beberapa mungkin yang tentu harus diperbaiki ya artinya perbaikan itu sebetulnya tidak pada elemen apakah tersedia prinsip-prinsip untuk memperbaiki teknisnya atau tidak semua prinsip untuk memperbaiki elemen yang teknis dalam konteks pelaksanaan pemilu yang sehat itu tersedia nah cuma ya tentu di perjalanannya di prosesnya mungkin ada beberapa yang mis ya nah itu yang bisa juga jadi bahan apa namanya ya perbaikan di masa mendatang nah kalau kita berbicara soal pelanggaran pelanggaran itu secara umum dibagi kepada dua kategori namanya pelanggaran berat dan pelanggaran ringan nah kalau saya baca di undang-undang kategori pelanggaran berat itu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan misalnya mempergunakan kekerasan intimidasi dan seterusnya itu dianggap merupakan pelanggaran berat gitu kedua termasuk di dalamnya adalah menghilangkan hak pilih dan dipilih seseorang nah itu hubungannya sebetulnya dengan yang pertama kejahatan kemanusiaan dan manusia gitu sehingga hak pilih dan dipilihnya hilang jadi bukan hanya hak dipilihnya yang hilang hak memilihnya pun hilang itu merupakan pelanggaran berat dalam pelaksanaan pemilu dan yang tentu hal lain adalah mengganggu tahapan sehingga tidak bisa terlaksana dan ada yang terakhir itu adalah politik uang ini empat secara umum kritik yang disebut dengan pelanggaran berat dalam pelaksanaan pemilu kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan hilangnya hak pilih orang atau hak memilih orang terganggunya pelaksanaan tahapan pemilu bahkan tidak sampai terjadi dan yang keempat adalah politik uang nah kalau dilihat dari ini bapak-bapak sekalian menarik kalau konteksnya di isu sara isu sara itu kalau dilihat dari jenis ini tidak termasuk pelanggaran berat apalagi nanti kalau kita lihat atau kita uji nanti di soal sanksinya soal aturannya dan seterusnya yang menarik itu politik uang dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat nah dari mana politik uang itu masuk kategori pelanggaran berat dari jenis sanksi yang diberikan secara umum politik jenis sanksi menunjukkan juga kadar dari pelanggaran itu apakah termasuk berat atau ringan gitu di luar itu tentu ada prinsip-prinsip umum yang berlaku prinsip-prinsip umum yang berlaku ya kejahatan kemanusiaan itu tidak tidak hanya menggunakan pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tapi juga undang-undang umum yang menyatakan bahwa kejahatan kepada kemanusiaan itu adalah pelanggaran terhadap apa namanya jenis pelanggaran berat gitu sementara yang ringan tentu semuanya berkaitan dengan administrasi misalnya ya yang biasalah lewat sedikit mestinya penutupannya jam 16 tiba-tiba penyerahannya jam 16-15 gitu-gitu tuh administratif ya dan seterusnya artinya pelanggaran berat itu kira-kira kalau dilihat dari sanksinya efeknya dia dapat melukai harkat dan mertabat manusia gitu kedua mengganggu tahapan pelaksanaannya yang ketiga dapat mengubah hasilnya itu masuk kriteria yang disebut dengan pelanggaran berat apapun jenisnya kalau masuk ke dalam tiga kriteria ini itu jenis pelanggaran berat mencederai manusia-kemanusiaan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu atau mengubah hasil pelaksanaan pemilu itu masuk kategori dalam pelanggaran berat gitu sementara yang kalau cuma lewat 15 menit tiba-tiba kurang surat tanda kesehatan jasmani rohani baru kemudian diberikan seminggu kemudian itu pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak berhubungan dengan tiga itu dia tidak mengganggu tahapan tidak mengubah hasil dan sebagainya karena itu dianggap sebagai pelanggaran ringan nah ini penting saya ukapkan dulu apa yang disebut dengan berat dan ringan supaya kita bisa menimbang sejauh apa apresiasi undang-undang pemilu secara umum terhadap sara gitu penggunaan sara dalam pemilu tadi saya sudah sebutkan prinsip-prinsip yang disebut dengan pelanggaran berat itu yang menariknya itu kalau kita lihat dari definisi soal kejahatan kepada kemanusiaan mestinya masuk tetapi kalau dari jenis hukuman dia tidak masuk kira-kira gitu nah itu menarik nah secara umum kalau kita lihat pemilu kita kan sebenarnya waktu demi waktu kualitasnya makin meningkat pertama kriteria pemilu yang makin meningkat itu karena pelayanan administrasinya makin baik kedua pelanggaran administrasi pemilu dan pilkada kita juga sebenarnya waktu demi waktu makin menurun memang tetap terjadi misalnya soal katakala DPT yang kacau balau tetapi intensitasnya makin menurun bukan meningkat jadi jangan dianggap tidak ada selalu gitu di DKI Jakarta saja pun masih tetap masalah misalnya soal data pemilih kemarin gitu tapi tentu kalau kita berkaca dengan pelaksanaan sebelumnya dia jauh lebih baik tetap ada gitu kemudian pesan-pesan kampanye juga makin mendapat tempat jadi ada debat-debat yang sebetulnya juga mulai makin apa istilahnya itu ya menggairahkan gitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk pemenangan pemilu pemilu pilkada juga makin kuat itu yang tersebut survei survei awal ada sekarang ini kalau di pilkada misalnya rata-rata sudah mempergunakan konsultan politik ya dalam konteks pemenangan konsultan itu kan memang pakai ilmu lah ya untuk menjelaskan apa-apa dan seterusnya itu menunjukkan secara umum ya kepada kita bahwa ada peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu secara umum itu nah saya pikir juga proses peningkatan kualitas pemilu itu besar disumbangkan oleh makin berkembangnya teknologi misalnya soal ketakutan akan adanya pemilih ganda itu sudah bisa disisir dengan pemilu dengan teknologi sekarang misalnya ketakutan soal adanya kecurangan di TPS berkaitan dengan apa namanya hasil suara sekarang juga sebetulnya dengan teknologi ini Bung Alif ini hanya dengan menggerakkan mungkin 10 ribu orang sudah dapat gitu ya secara umum memantau hasil perolehan suara di TPS jadi teknologi membantu kualitas pelaksanaan pemilu kita jauh lebih baik sehingga sebetulnya kalau dilihat dari tren ini pemilu dan pilkada kita makin baik karena ada bantuan teknologi yang makin baik nah masalahnya di kita sekarang ini ada 2 penyakit meskipun secara umum pemilunya makin baik kualitasnya makin baik karena dengan bantuan teknologi tapi ada 2 penyakit pemilu kita yang tidak berkurang kira-kira pertama penyakit lama yang sampai sekarang gak kelihatan berkurangnya meskipun sebetulnya pengaruhnya berkurang tapi intensitasnya tetap orang beri uang itu yaitu namanya politik uang memberi uang tetap tapi belum tentu pengaruhnya sama dari waktu ke waktu misalnya pengaruh politik uang di pemilu 2004 pilkada 2005 pemilu 2009 pilkada diantara itu pemilu 2019 dan pilkada serentak 2015 yang lalu dan tentu saja di 2017 yang lalu politik kadar politik uangnya mungkin tetap saya tidak tahu tidak ada studi khusus soal itu tetapi pengaruh dari politik uang ini terhadap pilihan orang sebetulnya makin lama makin makin kesini makin berkurang beberapa pilkada sebagai contoh yang kita laksanakan itu memperlihatkan kepada kita lemahnya pengaruh politik uang meskipun tetap uangnya tetap berkembang jadi saya tidak mengatakan uangnya menurun mungkin uangnya sama atau intensitas uangnya sama tetapi pengaruhnya yang saya sebut relatif berkurang terhadap pilihan-pilihan publik nah ini penyakit lama kita yang sama sekarang tetap ada nah ini ada penyakit baru yang boleh jadi lebih ganas lagi dari politik uang namanya politik sara itu mempergunakan isu sara dalam konteks kemenangan menjatuhkan lawan politik memperoleh suara membuat identifikasi politik dan macam-macam itu nah jadi ini tren yang terlihat memang dasarnya itu di pilkada DKI Jakarta kemarin tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga akan terjadi pada pilkada-pilkada yang mulai marak lagi ya saya pikir pas kali barang akan mulai marak lagi menjelang pilkada 2018 yang akan datang misalnya kalau kita lihat di Jawa Barat aja isu-isu soal itu juga muncul partai penista agama dipakai itu atau partai penista partai pendukung penista agama dan seterusnya atau calon yang mendukung sirik sirik itu istilah dalam Islam untuk menyebut adanya Tuhan lain selain Allah SWT gira-gira gitu atau mengakui atau mengimani ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah SWT nah itu mulai itu marak kalau kita lihat di Jawa Barat artinya apa setelah kelihatan lumayan ampuh di pilkada DKI Jakarta tidak menutup kemungkinan bahwa politik sara ini akan dipergunakan menjadi bagian dari cara pemenangan itu satu kedua cara mendapatkan suara ketiga cara mendelegitimasi pihak lawan kira-kira gitu ya dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang akan datang nah ini sebetulnya yang menarik ini kalau politik uangnya kan sejak lama terrrr gitu ya saya sih gak bisa menyebut menaik ya tapi setidaknya linear lah itu politik uang kalau sara ini sebetulnya sejak dari 99 ke sini relatif gak terisi ini makanya kita selalu punya keyakinan masyarakat kita itu tidak terpengaruh dengan isu sara gitu dari dulu tuh sampai kemudian terjadi di DKI Jakarta makanya memang karena itulah kemudian kita menganggap sara ini bukan ancaman yang ancaman besar itu adalah politik uang yang karena politik uang dianggap sebagai ancaman bahkan seingat saya kalau nanti mungkin saya dikoreksi oleh Bim Jerry sudah dua kali revisi undang-undang terkait dengan pasal soal politik uang gitu dari sanksi biasa pidana kira-kira gitu ya kemudian memperbaiki definisinya terakhir adalah revisi soal sanksinya yang diperberat yaitu sampai dapat ya kalau dipilih keada itu apa istilahnya itu ya mencabut kembali kemenangan kandidat kalau terbukti mendiskualifikasi bukan hanya mendiskualifikasi kalau membatalkan ya mendiskualifikasi dan membatalkan kemenangan nah itu revisi terbaru dari sanksi terhadap politik uang nah kenapa gitu karena sih ya 99 sampai ke sekarang ancaman dari dua penyakit ini yang terbesar kita anggap adalah politik uang bukan sara gitu sampai kemudian terjadi di kasus DKI Jakarta dan trennya kebawa sampai mungkin ya kita gak tahu mungkin di pilkara 2018 yang akan datang nah yang menarik dari itu semua karena memang itu tadi kita lebih banyak berdiskusi soal politik uang relatif politik sara ini terabaikan politik sara itu misalnya di undang-undang nomor 10 tahun 2016 di undang-undang pelekada hanya diatur di pasal 69 dan itu sekilas saja dengan menyamatakan bahwa dilarang larangan dalam kampanye nah salah satunya itu larangan dalam kampanye itu melakukan pengginaan kepada seseorang agama suku ras dan kolongan terhadap calon kepala daerah itu satu paket dengan larangan yang lain misalnya kampanye duluan gak boleh kira-kira gitu ya kemudian kampanye mempergunakan intimidasi gak boleh kemudian kampanye macam jadi larangan macam kampanye itu banyak salah satu poinnya adalah tidak boleh mempergunakan isu sara jadi larangan ini dianggap satu perasa dengan larangan yang lain hanya itu hanya pasal ini yang mengatur sara di dalam di dalam pemilu di undang-undang pilkada khususnya dan undang-undang pemilu ya secara umum nah dan sanksinya juga sangat ringan sanksinya itu hanya enam bulan ya minimal dan maksimal 18 bulan alias satu setengah tahun kalau denda dari 600 ribu sampai dengan enam juta jadi orang kalau melakukan politik sara khususnya semasa pelaksanaan kampanye di dalam pilkada dan pemilu sanksinya hanya itu di pilkada dari enam bulan sampai satu setengah tahun sanksinya enam ratus sampai dengan enam juta di pemilu lebih naik sedikit dari enam bulan dari lapan bulan sampai dengan dua puluh empat bulan jadi dari satu setengah dari setengah tahun sampai dengan dua tahun nominalnya juga naik dari enam ratus ribu sampai dengan satu miliar dendanya gitu nah bapak-bapak ibu sekalian pasal ini menarik pertama karena saya sebutkan tadi dia sebetulnya hanya disebut dalam satu perasa di dalam keseluruhan undang-undang pemilu kedua dilihat dari penekanan pasalnya sara dianggap bukan masalah utama dalam katakan pelenggaran atau ancaman pemilu atau pilkada dilihat dari jenis sanksinya juga sangat ringan karena ini saksi yang termasuk bagi mereka misalnya yang mencatut nama orang lain untuk kepentingan dirinya misalnya datang ke TPS bukan sebagai haknya dia ikut mencoblos nah itu sanksinya rata-rata diantara 6 bulan sampai dengan 12 atau 1,5 tahun itu jadi sanksi terhadap politik sara di dalam undang-undang pilkada dan juga pemilu lebih tepat disebut sanksi ringan dibandingkan sanksi berat kalau sanksi berat itu rata-rata mengacu ke 2 tahun ke sana ke atas 5 tahun dan seterusnya tapi kalau sanksi ringan ya di bawah 2 tahun jadi politik sara ini dianggap hanyalah pelanggaran ringan kira-kira gitu loh kalau dari konteks ini di pilkada maupun di pemilu kita nah oleh karena itu bisa dipahami kemudian orang mungkin tidak takut melakukan politik sara kalau efek dari politik sara itu memang dapat membuat suara naik atau suara lawan turun ya pasti susahnya misalnya dipenjarai 6 bulan itu pun yang melakukan kan bukan pasangan sebab politik uang itu bedanya kalau misalnya politik itu politik uang itu tidak harus calonnya yang melakukan kedapatan pasal tim suksesnya kedapatan pun sanksinya kepada calon gitu loh gila-gila politik uang itu ya jadi misalnya tim sukses yang terdaftar di KPU kedapatan melakukan politik uang maka kemenangannya itu bisa dibatalkan itu tadi tidak harus orangnya langsung gitu bukan kandidatnya langsung yang jangan kita membayangkan baru dia dicabut kemenangannya kalau dia sendiri yang bagi-bagi bukan pasangan tim suksesnya pun melakukan itu ketahuan dan kemenangan si pasangan calon dapat dicabut itu politik uang kalau sara tidak kalau sara yang melakukan siapapun ya segitu-gitu aja gak ada sanksi dicabut kemenangannya termasuk si kandidat gitu ya si kandidat melakukannya yang lebih menarik itu adalah di dalam undang-undang ini yang disebut dengan politik sara itu hanya berlaku selama masa kampanye jadi artinya kalau dibawa di dibaca undang-undang ini baik undang-undang pemilu undang-undang pilkada sebetulnya undang-undang ini mau mengatakan silahkan mengkampanyekan sara karena sanksinya ringan dan selama kampanye kalau di luar kampanye ya kena pasal lain nah pasal lain ini jauh lebih berat dibanding undang-undang pemilu yaitu pasal yaitu tentang undang-undang yang berkaitan nomor 40 tahun 2008 soal penghapusan diskriminasi ras dan etnik nah di pasal ini di pasal undang-undang nomor 40 tahun 2008 ini justru diatur lebih berat mereka yang mempergunakan sara untuk memojokkan untuk membatasi menghina macam-macam itu dapat dipidana maksimal 5 tahun gitu ya kan undang-undang itu di ite lebih berat lagi bukan hanya 5 tahun bisa 6 tahun sanksinya dendanya lebih besar dari 500 juta sampai kepada berapa itu 1 miliar ya kalau di undang-undang itu itu bidananya sama relatif 5 tahun gitu artinya apa artinya jangan main sara kalau tidak masa kampanye kira-kira gitu kalau dikaca ini soal kalau gak lagi kampanye wah sanksinya 5 tahun dendanya berat tapi kalau waktu kampanye pemilu yang mau main sara-main sara lah karena anda sanksinya ringan gitu paling hebat tuh cuma dapat 24 bulan 2 tahun kalau dipilih kada cuma 1 setengah tahun maka pestapora lah isu sara di pelaksanaan pemilu khususnya pada masa kampanye ambigu sekali kan nah kalau melihat fenomena ini ini yang kita khawatirkan kalau melihat ini nantinya orang mungkin pertama dilihat efektifnya di Jakarta ternyata kejadian kira-kira gitu ya yang kedua sanksinya jauh lebih ringan kalau dibandingkan pakai undang-undang M40 2008 atau undang-undang IT kira-kira gitu dan dilakukan masa kampanye ya kampanye itu 6 bulan cukup panjang sebetulnya maka politik sara ini mungkin akan jadi model baru untuk memperoleh suara mendiskualifikasi yang lain dan mengintimidasi pemilih dengan yang kita sebut itu tadi misalnya jangan pilih si anu nanti gak disolatkan jangan pilih si anu nanti kalau pun itu dianggap politik sara lo toh sanksinya cuma 6 bulan kalau 6 bulan itu dikasih gak perlu harus dimasuk penjara kan kalau 6 bulan dikurung aja kan 6 bulan itu prihan sekali nah oleh karena itulah Bapak sekalian kita semua yang ada disini sekarang ini lagi konsen untuk mendorong secepat mungkin harus ada perhatian yang khusus ya terkait dengan pelanggaran berkaitan dengan politik sara ini apakah sanksinya dinaikkan atau tidak perlu aturan khusus di undang-undang pemilu atau pilkada ataupun diatur di undang-undang pemilu dan pilkada tetapi sanksinya dikembalikan ke undang-undang 40-2008 atau undang-undang IT dimana setiap penggunaan isu sara dalam bentuk apapun di masa waktu apapun entah itu di masa kampanye atau di luar kampanye dia akan mendapatkan sanksi minimal atau seberat-berat sanksi pidananya dalam 5 tahun dengan denda sebesar-besarnya sampai 1 miliar nah itu yang lagi kita perjuangkan tapi jelas tidak sekarang karena revisi undang-undang pemilu khususnya ya sudah harus ditetapkan awal Agustus ini katanya gitu molor lagi nih mestinya kan kemarin ternyata sampai Juni gak bisa Juli sudah reses ya mau tidak mau Agustus katanya itu pun insya Allah kalau tidak molor nah yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendesarkan ini menjadi perbawaslu peraturan bawaslu gitu ya makanya kemarin Alhamdulillah kita dipasilitasi oleh Panwas DKI Jakarta bawaslu DKI Jakarta untuk merumuskan poin-poin ini yang boleh jadui nanti bisa didorong untuk menjadi perbawaslu agar ada perhatian yang lebih ketat terhadap apa yang disebut dengan politik sara gitu karena sama politik sara di undang-undang itu seperti yang saya sebutkan tadi terlalu umum saking umumnya penyelenggara pemilu adalah ini bawaslu kebingungan mendefinisikan ini prakteknya sudah masuk sara atau belum kalau ada orang yang mengatakan atas dasar keyakinannya ya anda gak boleh dipilih karena kita berbeda keyakinan itu sara apa tidak gak ada juklaknya disini bahwa kalimat seperti itu ya masuk sara gitu atau kita buat dua kalimat lah ya kalimat ini bisa dipetakan sama apa tidak kira-kira gitu implikasinya seperti apa satu jangan pilih si anu karena dia beda agama suku dan asal-usul dengan kita itu satu atau pilihlah si anu karena ia satu agama satu suku dan satu asal-usul yang mana yang sara yang mana tidak kira-kira gitu nah ini kita belum ada sempet seditil itu juklaknya sehingga bebas kemarin atas dasar demokrasi kebebasan berpendapat kira-kira begitu ya orang mengatakan tidak orang yang tidak memilih si anu enggak sah sholatnya dan enggak akan sholatkan jenazahnya kira-kira gitu padahal boleh jadi itu masuk intimidasi sebetulnya nah istilah saya saat itu karena kita kayak bingung kan itu masuk intimidasi atau tidak istilah saya saat itu mengatakan gangguan psikologik penghalusan terhadap intimidasi sehingga kalau kita masuk intimidasi mesti ada saksinya ada kan sepandu-sepandu yang marak kami tidak menyelenggarakan pelayanan jenazah terhadap orang yang memilih berlain agama dan seterusnya nah ini yang kemarin kita rumuskan dan kita berharap itu bisa didesakan di perbawasnu sehingga dengan begitu ancaman terhadap isu sara ini dari sekarang dapat kita apa namanya ya kita cegah dan antisipasi itu dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita kasih aplaus untuk bang re terima kasih tolong diteruskan mas talif tadi mengatakan bahwa pilkada itu seakan-akan dalam pilkada itu seakan-akan sara itu oke silahkan bersararia dalam pilkada mumpung ini pilkada ini rezim pemilu ini leg spesialis hanya berlaku undang-undang pemilu dan pilkada sehingga sanksi sara itu sanksi yang peranggaran ringan bukan berat dan tidak ada sanksi yang tegas jadi soal regulasi itu sangat lemah terhadap apa namanya peranggaran atau peraktif-peraktif politik sara dan seakibatnya penegakan hukum juga lemah pengalaman mas alif dalam mendampingi dari kawal pemilu di 2014 dan kemudian kawal pilkada di 2015 dan 2017 apakah memang eskalasi praktik politik sara itu terjadi peningkatan sehingga memang kita perlu mewaspadai dari pengalaman mas alif di lapangan di kawal pilkada dan kawal pemilu itu bahwa ke depan ini perkara ke depan yang 2018 dan pemilu 2019 itu sangat riskan untuk jadikan sebagai sebuah instrumen politik baru ya seperti katakan Bang Reh silahkan mas alif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bapak ibu sekalian selamat sore juga terima kasih Bung Ari saya ucapkan selamat ulang tahun dulu kepada para sindiket untuk paling tidak 2 tahun sekarang walaupun terlambat katanya mestinya beberapa hari lalu kawal pilkada Bapak ibu sekalian seperti diketahui lahir dari inisiatif tahun 2014 yang waktu itu ada potensi kecurangan-kecurangan di dalam pemilihan presiden teman-teman terutama mereka yang bergelut di soal informat teknologi informatika kita ajak diskusi dan kemudian melihat bahwa yang perlu dijaga untuk membuktikan valid atau tidaknya hasil pemilu kemudian adalah C1 nya dengan alasan C1 plano karena itu adalah data otentik yang dihasilkan di lapangan dan disaksikan oleh banyak orang memang dalam pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya kan C1 plano yang disalin ke C1 inilah yang kemudian berpotensi dicurangi terutama di tingkat dalam perjalanan dari TPS ke kelurahan ke kecamatan yang angkanya akan menjadi berubah karena disahkan di kecamatan maka di dalam penghitungan manual yang akan selalu diikuti adalah hasil curang yang sudah di tanah tangan di bersama itu nah 2014 teman-teman programmer developer di bidang IT kemudian diajak untuk gimana mikirin teknologi dimanfaatkan untuk pengawasan pemilu inisiatif itu waktu itu 2014 sekarang sekali karena kemudian ada sekitar 400 kita sebutnya admin jadi orang yang di belakang komputer yang kemudian memverifikasi dan memvalidasi data yang masuk ke KPU yang berhasil kita sedot gitu loh mereka bekerja dari rumah saja waktu itu dari tempat masing-masing ada yang juga berada di luar Indonesia pengalaman 2014 ini dikembangkan lagi di 2015 waktu pilkada serentak pertama di 151 kota lebih ya saya kira 159 kawal pilkada waktu itu kemudian namanya berhasil mendokumentasikan lebih dari 82% daerah yang melakukan pilkada serentak cukup ajaib hasilnya dalam pengertian begini bahwa kecurangan-kecurangan pemilu yang terjadi yaitu jumlah suara yang disulap pada waktu itu memiliki paling sedikit tiga apa namanya pola yang pertama dilakukan oleh petugas di lapangan sendiri disaksikan oleh saksi calon yang lain tentu saja gitu ya memalsukan misalnya angka-angka pager itu itu angka pager yang sampai lima itu jerami ya angka jerami itu kemudian hasil kalkulasinya berbeda gitu yang kedua nanti adalah ketika penyalinan ke dari C1 Planuk ke C1 yang ketiga cara klasik yaitu terjadi di kecamatan nah pengalaman dari 82% wilayah yang diamati ini gitu ya kan itu kejadian-kejadian semacam ini terjadi di 90% nya gitu artinya sewaktu 2017 kemudian agenda pilkada serentak dilakukan kembali dan salah satunya adalah Jakarta maka concern teman-teman menjadi cukup tinggi gitu ya PR pada waktu itu adalah bagaimana meningkatkan partisipasi publik sebetulnya bagaimana dalam tanda kutip relawan-relawan yang ada di dalam kawal pilkada ini bukan saja teman-teman yang paham teknologi dan sebagainya tetapi juga publik luas gitu loh nah kita melihat potensinya kan adalah bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan penggunaan telepon seluler berbasis data artinya yang punya Android atau iOS itu makin tinggi gitu langkanya gitu loh sekarang kan ada sekitar data telekomsel saja 180 juta orang atau paling tidak user yang berbasis mobile data nah angka itu menarik terutama untuk Jakarta jadi kita uji coba waktu itu membuat satu mobile apps aplikasi berbasis telepon seluler itu bagaimana supaya digunakan oleh publik jadi ada fitur fotonya kalau bapak ibu yang pernah download mungkin paham kita foto C1 plano oleh publik C1 plano lalu diunggah melalui aplikasi itu yang tidak bisa dipalsukan jadi orang gak bisa misalnya foto dulu sembarang C1 plano lalu dia ke komputer otak-atik dengan photoshop lalu upload gak bisa karena kamera yang digunakan oleh aplikasi ini sorry kameranya tidak akan berfungsi apabila dia tidak menggunakan aplikasi ini jadi karena dikunci itu maka ada dua hal dipastikan satu fotonya asli yang kedua di lapangan yang aktual gitu di TPS yang bersangkutan tidak bisa bergeser-geser pada putaran pertama animonya besar sekali karena kita juga kan datengin semua calon calon 1, 2, 3 untuk kemudian ayo dong saksi kalian harus juga mengawasi ini ada sekitar hampir 19 ribu orang yang download aplikasi cuma yang menggunakannya 6 ribu dari yang download karena memang di kelihatannya rupanya di beberapa di satu atau dua paslon memang mengendorse sebetulan aplikasi ini sehingga siap saksi-saksi mereka wajib download gitu loh kalau enggak enggak dapat kaos atau enggak dapat kemeja gitu loh jadi ada inisiatif begitu ya kita seneng aja tapi tanpa diikuti oleh penjelasan-penjelasan mengenai cara pengundaran sehingga memang partisipasi pengunduh tinggi tapi yang menggunakan hanya 6 ribu dari situ pun ada duplikasi sehingga putaran pertama kita hanya dapat data valid dari kita itu 3.400 TPS hampir 3.400 nah dari angka itu dari data itu kita kemudian tinggal versuskan dengan data KPU yang diunggah oleh KPU melalui website-nya maupun juga data manual yang mereka punya ada lebih dari sekitar 300 TPS kemudian yang mengalami perbedaan angka dari C1 planonya dengan angka suara yang didokumentasikan oleh KPU di dalam formulir resmi mereka ada yang misalnya sebetulnya formulirnya kosong tapi di tanda tangan itu oleh saksi jadi ketika kita tanya ini kemudian angkanya yang mau masuk berapa dan bagaimana mungkin ya kok saksi bisa tanda tangan di atas formulir kosong tapi kemudian jawabannya adalah bahwa itu mungkin karena biasanya saksi supaya nanti begitu selesai dia mau buru-buru pulang karena kebiasaan sore jadi pagi itu semua tanda tangan dulu belangkuk kosong lalu nanti siangnya tinggal diisiin loh yang isi ini itu kan bisa sembarangan jadinya gitu ketiga lagi adalah apa namanya problem-problem yang kemudian disebut oleh mereka bahwa itu adalah bukan data yang akan dipakai gitu data yang akan dipakai adalah data manual pertanyaan kan kalau memang dari awal sudah kosong rekapnya angka berapa yang akan dimasukkan oleh KPU temuan ini kemudian setelah dikonsultasikan dengan KPU dengan Pak Anwaslu lalu ada update data dari mereka dan ini rupanya memantik inisiatif partisipasi yang lebih tinggi di putaran kedua gitu loh putaran kedua kita berhasil mendokumentasikan ayahnya lebih dari 8000 walaupun agak deg-degan deg-degannya adalah karena sebetulnya begitu jam 4 begitu jam 4 lewat begitu quick count mengumumkan siapa pemenang data yang masuk macet tuh data yang masuk macet karena kemudian yang kalah udah merasa gak ada pilihan yang menang udah udah gak penting lagi nih barang gitu loh nah tambahan di putaran kedua sebetulnya kita juga memasukkan fitur baru yaitu pelaporan pelanggaran gitu ya nah pelanggaran yang banyak masuk memang rata-rata adalah misalnya tidak bisa menggunakan hak suaranya pada hari H gitu ya terkait Sarah angkanya kecil sekali dan data itu udah analisis oleh teman-teman iluni UI karena kita kerjasama juga dengan mereka gitu tapi dari temuan angka sorry dari data angka-angka yang ada baik versi kawal pilkada versi KPU kan kita menemukan bukti atau mengonfirmasi betapa politik Sarah atau penggunaan politik identitas dalam pilkada Jakarta yang baru berakhir bulan April lalu itu sangat efektif daerah-daerah misalnya di Jakarta Timur dimana Ahok sebelumnya sangat tunggul calon nomor 2 sangat tunggul ada yang 100% kan di TPS 42 atau 43 celilitan gitu loh nanti kemudian berubah memang gak banyak gitu loh di putaran di kedua Anies dan Sandiaga Uno mendapat 8 suara disitu sebelumnya 0 jadi kalau udah 0 berarti sebetulnya saksi mereka pun nyoblos nomor 2 kan gitu logikanya begitu gitu loh jadi nomor 1 dan nomor 3 pun nyoblos nomor 2 nah ini berubah nanti masih di Jakarta Timur di wilayah Condet misalnya di Kelurahan Karang Tengah Canggrak gitu itu terjadi malah perbedaan yang sangat drastis kemenangan mayoritas nomor 2 gitu misalnya kemudian menjadi kekalahan mutlak di putaran kedua gitu hal sama terjadi di banyak daerah di Jakarta Barat yang sebetulnya dianggap sebagai basis suara nomor 2 gitu loh di wilayah Cakung yang memang sebetulnya kondisinya kan bisa dibilang imbang ya antara basis pendukung nomor 2 nomor 3 itu tetapi pada perutaran pertama di menang nomor 2 perbedaan terjadi sangat mencolok gitu itu sebab kalau di petanya kawal pilkada itu ada 3 pilihan perkelurahan warna-warni gitu ya itu masih ada variatif tuh ada kita tandai Ahok dengan orange gitu sorry dengan merah misalnya Anis dengan orange dan sebelumnya Agus Yudhoyono dengan warna biru gitu itu masih ada warna-warni di putaran kedua dua warna kalau kita ubah datanya menjadi kita mau lihat berbasis kawupaten kota Madya itu udah merah semua sorry udah orange semua jadi di dalam peta Jakarta itu orange semua artinya udah anis semua disitu jadi kalah-telak memang gitu dan itu mengonfirmasi bahwa betapa efektifnya penggunaan politik identitas atau politik sara yang yang turunannya salah satunya kan adalah bagaimana membangkitkan sentimen suku agama ras dan hantar golongan ini terjadi gitu ya kita emang kadang-kadang sering mengucapkan sara dalam satu nafas yang sebetulnya kan kategorisasi apa namanya ketiganya berbeda-beda gitu ya nah peristiwa-peristiwa semacam ini gitu ya kan apakah iya bisa direplikasi misalnya pada pilkada berikutnya jawabannya bisa iya bisa tidak tetapi potensi kalau kita lihat misalnya di Jawa Barat gitu ya saat-saat ini peluang itu besar sekali gitu jadi dalam rangka upaya bertemu kembali dengan berbagai relawan kawal pemilu dan kawal pilkada yang berada di Provinsi Jawa Barat sempat terjadi diskusi dengan juga mengundang beberapa tim-tim penyokong belum bisa disebut tim sukses mereka ya menjadi tim-tim penyokong bakal-bakal calon ini gitu ya kan terjadi diantara mereka semacam terjadi agak was-was untuk betul-betul terbuka mengenai jati dirinya Jawa Barat kan sangat keras sekali isu yang pertama adalah anti-SIA Ahmadiyah Komunis LGBT gitu tidak ada satu tim penyokong yang menyatakan saya sebut maksudnya dari kelompok yang kita boleh untuk sementara ini kita sebut sebagai golongan nasionalis misalnya gitu atau bukan bagian dari yang mendukung apa identitas agama di dalam negara gitu ya sekuler misalnya misalnya dari tim-tim penyokong kubu ini merasa bahwa menyentuh empat wilayah isu itu atau paling tidak mencitrakan diri di salah satu empat isu itu adalah bunuh diri di dalam pilkada gubernur Jawa Barat pilgub Jawa Barat karena terutama SIA gitu ada pengalaman yang kemudian misalnya Rituan Kamil wali kota Bandung membuat sebuah acara gitu dimana kemudian diketahui ada golongan SIA hadir ubah acara ditinggalkan begitu saja Pak wali kota yang sangat populer di sosial media itu gitu sama dia kita tahu betul bagaimana mereka dipaksa untuk diislamkan dan seterusnya nah yang menarik adalah begini bahwa kita selalu berpikir bahwa kelas menengah urban akan lebih terdidik ketimbang misalnya masyarakat pedesaan kalau itu yang kita pakai maka sebetulnya Jawa Barat tidak terlalu mengkhawatirkan karena jumlah pemilih terbesar adanya di perkotaan gitu tetapi data menunjukkan bahwa wilayah seperti Bekasi Bogor Sukabumi baik kabupaten maupun kota jadi ada 6 wilayah ini yang merupakan lumbung suara terbesar di Jawa Barat selain nanti Bandung kabupaten dan kota maka 6 wilayah ini Bekasi, Bogor Sukabumi baik kabupaten maupun kota justru adalah tempat-tempat yang paling intoleran kelompok teroris yang sudah masuk di dalam daftar jaringan ISIS menurut Pentagon bermarkas di Bekasi kemudian kita tahu dari tahun ke tahun Natal di kota Bogor oleh teman-teman GKI Yasmin hanya bisa berlangsung kalau tidak di Monas maka di jalanan di depan Yasmin nah 6 wilayah ini ternyata efektif kalau kita lihat kembali misalnya komposisi penghadir di dalam demonstrasi 4 November dan 2 Desember itu Bekasi Cikampek Kerawang itu adalah penyumbang terbesarnya gitu loh untuk urusan Pilkada Jakarta sehingga jadi begini sewaktu pemilihan Bekasi sebetulnya Bekasi kemarin Bupatinya juga dipilih Neneng kembali terpilih yang apakah Neneng sebetulnya menunjukkan hasil kerja yang baik ini kan ada politik dinasti juga sebetulnya di Bekasi karena ayah Bu Neneng ini kan juga dulu adalah bekas Bupati terutama di masa sebelum terjadi pemindahan langsung hasil kerja Neneng kita tahu kita bisa simak bagaimana meme yang ada di sosial media bagaimana Bekasi dianggap sebagai planet terjauh saya penduduk Bekasi jadi agak sah untuk ngejek tempat saya sendiri planet terjauh harus bikin paspor jalanannya seperti di bulan dan sebagainya dan itu iya tapi dia kembali terpilih karena partisipasi di Bekasi sebetulnya tergolong rendah orang lebih konsentrasi kepada bagaimana mempenjarakan Ahok orang Bekasi lebih penting bagaimana Ahok masuk penjara ketimbang misalnya memperhatikan suksesi di wilayahnya sendiri sentimen agama yang begitu kuat ini yang kemudian memang mula-mula barangkali sedikit membingungkan kok bisa karena ini masyarakat urban dan seterusnya tentu tentu saya tentu saja kita membutuhkan satu penelitian anyar untuk bisa menganalisis persoalan itu tetapi kalau melihat basis geopolitiknya jauh jauh barat kebangkitan kebangkitan katakan batu apakah kita akan tunduk kepada kalifah turki atau kairo raja baru apakah akan membongkar kemal ataturk untuk kemudian menaikkan kembali kekaisaran usmania atau tunduk kepada kekalifahan baru keluarga saud di Arab Saudi termasuk tokoh-tokoh besar semacam misalnya Cokro Aminotto dan Agus Salim yang ikut sama-sama merumuskan ini di dalam Kongres Al-Islam jadi dan itu kan terulang kembali dengan DITI peristiwa-peristiwa juga di Warsidi di Lampung dan seterusnya dan seterusnya hingga menjadi cukup besar di situasi belakangan-belakangan ini saya kira itu yang apa namanya sekedar pemantik diskusi untuk kemudian kita bisa elaborasi lagi mengenai kemunculan politik identitas di dalam pilkada mendatang terima kasih approach untuk Mas Alif Imam Nur Lambang terima kasih tadi pengalaman bagaimana dikawal pemilu dan kawal pilkada tadi ada sinyal dari Mas Alif bahwa peluang replikasi politik Sarah itu besar sekali di pilkada 2018 dan nanti pemilu 2019 jadi ada sebuah warning jadi karena ada indikasi kuat bagaimana juga jadi memberi catatan soal pilkada Jawa Barat bahwa ada enam wilayah intolerans sehingga potensial untuk ke arah sana juga secara kondisional semakin menguat bang Jerry tolong diteruskan bagaimana sebenarnya ketika peluang replikasi politik Sarah ini menguat apa yang bisa kita lakukan sebagai langkah antisipasi secara struktural bagaimana regulasi bisa mengakomodasi dan mungkin secara non-struktural gerakan atau mungkin kebudayaan atau apa yang bisa kita lakukan di luar yang sifatnya regulatif untuk mengantisipasi karena kita tidak ingin bahwa politik Sarah ini memundurkan capaian kita dalam demokrasi terutama di demokrasi elektoral silahkan bang Jerry ini harus tes juga ya ya terima kasih mas Ari assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua bapak ibu dan teman-teman saya mau melanjutkan saja memang kami ya kami terus terang yang yang sebetulnya amat-amat khawatir dengan apa dengan penggunaan politik Sarah ini dan kami berpikir atau ya memikirkan bagaimana kita melakukan kampanye perlawanan terhadap penggunaan politik Sarah karena tendensinya ini akan digunakan lagi tahun depan itu di bulan Juni sudah ada waktunya oleh KPU pilkadanya akan berlangsung bulan Juni kalau gak salah ya 27 Juni 2018 itu 171 pilkada dengan 17 provinsi 17 provinsi itu adalah provinsi-provinsi yang besar Jawa tengah timur barat gitu ya tadi sudah diulas Jawa barat itu sekarang sudah main gitu ya kemudian Sulawesi Selatan yang saya kira sentimen-sentimen Sarah juga disana kuat gitu ya Sumatera utara gitu kemudian NTT NTT juga akan akan apa akan pilkada Maluku gitu ya jadi kita bisa bayangkan 17 provinsi itu akan menggelar pilkada tahun depan prosesnya akan berlangsung tahun ini dan setelah itu kita akan menggelar pemilu 2019 kemungkinan juga pertengahan 2019 kita masih menunggu karena DPR masih bikin undang-undangnya gak selesai-selesai gitu ya makin hari makin bertambah apa substansi yang mereka mau kompromikan bukan makin berkurang tapi makin bertambah jadi agak unik juga DPR kita ini mereka dikejar waktu membuat undang-undang tetapi dari makin waktu makin mepet bahan untuk yang apa yang akan dilobikan itu bukan makin berkurang makin banyak jadi kita makin bingung ini kapan selesainya undang-undang padahal semestinya sudah harus berjalan karena kalau pakai asumsi Juni 2019 pemilunya semestinya bulan ini sudah harus berjalan atau bulan depan sudah harus berjalan tahapannya dua tahun ya dua tahun kalau tahapan pemilu yang lalu aja kita punya waktu dua setengah tahun nah kita bisa bayangkan kalau dalam dua tahun ke depan ini politik sara itu dimainkan baik dalam pilkada dan pemilu kami ini mengkhawatirkan negara ini bisa bisa bubar ini sebetulnya itu itu kekhawatiran paling dasar kami ya karena karena begini ada tiga sebenarnya bukan dua rehi tadi menyebut hanya dua ada tiga penyakit pilkada yang tidak bisa diselesaikan ada dua penyakit lama yang pertama itu politik dinasti yang regulasi ini gak bisa menjangkau ini ini gak bisa dijangkau oleh regulasi kita mau teriak bagaimanapun tetap aja dia jalan karena regulasi kita berkaitan dengan itu lemah yang kedua tadi politik uang sudah dikupas tuntas oleh oleh rei ya sanksinya berat sebetulnya ancaman sanksi politik uang ini sebetulnya makin lama makin berat dalam reksi undang tapi yang menjadi problem adalah bagaimana menindak ini jadi sanksi makin berat tapi prosedur penindakan itu rumit sekali sehingga hampir gak ada politik uang itu yang ditindak kan begitu jadi kita ini waktu itu juga pikir-pikir merasa tertipu juga oleh pembuat regulasi karena ancaman sanksinya itu diperberat tanpa kita sadari tidak pernah akan ada penegakan sanksi seperti ini karena prosedur penegakan sanksinya ruin sekali berkaitan dengan politik uang nah sekarang ini DKI muncul politik sara yang kasusnya sama juga kemarin kita bedah undang-undang tadi pertanyaan Mas Ari dimana kita menindak ini undang-undang pilkada ancaman hukumannya rendah nah sementara jadi jadi sementara kalau pakai undang-undang tadi ini ITI sama apa anti-destignasi agama dan raas itu kan ada di luar pilkada tidak semua mau menggunakan undang-undang ini khususnya pasangan calon apalagi kalau itu tidak ada jaminan berpengaruh terhadap hasil pilkada kan begitu karakter penggugat pilkada kan begitu dia akan menggugat akan mati-matian menggugat kalau itu ada hubungannya dengan perubahan komposisi hasil nah kalau dia digugat di luar undang-undang pilkada itu kan ada kemungkinan tidak akan punya pengaruh terhadap pilkada sebenarnya contoh paling apa itu kasus ahok kasus ahok itu kan dia tidak pakai undang-undang pilkada tidak pakai undang-undang pilkada kasus ahok ini dan memang tidak ada pengaruhnya terhadap terhadap pilkada kan putusannya yang berpengaruh terhadap jabatannya ini contoh saja untuk memperlihatkan ini tidak ada hubungannya apa apalagi kalau di luar kalau yang biasa prosedur atau proses peradilan yang berkaitan dengan ini bisa berlangsung sangat lama bisa berlangsung sangat lama ahok ini memang kasus unik dia dipercepat hanya ahok yang bisa begitu yang lain mungkin tidak jadi ini problematikanya dan kita agak yakin di 2018 dan 2019 politik sehari ini akan digunakan nah berbeda kalau politik dinasti itu daya apa ya daya rusaknya terhadap demokrasi dan relasi sosial kita itu mungkin tidak terlalu ini ya begitu juga politik uang politik uang itu setelah pilkada berhenti berhenti politik uang gak ada pengaruhnya lagi dia tapi politik seharam bapak ibu pilkada DKI sudah berhenti itu pengaruhnya masih kita rasakan sampai sekarang dan itu bukan hanya di DKI kalau politik uang kan hanya terlokalisir di wilayah pilkadanya nanti dia berulang di pilkada kalau dia lakukan pilkada tapi sekarang politik seharai ini sudah berhenti di DKI masih dibicarakan di luar kita juga masih bicara orang DKI masih bicara itu juga sampai sekarang jadi ini punya potensi untuk disintegrasi bangsa kalau cara berpolitik seperti ini diteruskan makanya kita menghimbau sekarang ini bagaimana kita mulai memikirkan sejak sekarang itu untuk melakukan perlawanan terhadap politik sara ini ini harus kita lawan kalau enggak berbahaya sekali ini meskipun agak rumit dalam distribusi kita dua hari yang lalu itu jadi begini kalau kita melawan politik sara agama misalnya itu juga makin kita lawan makin kuat sentimen sara itu melekat dalam di orang-orang yang terpengaruh dengan dengan apa itu makanya rumit sekali kita memikirkan ini sementara di undang-undang itu sudah pasti tidak akan lagi tercover apalagi di undang-undang pemilu oleh DPR yang seperti sekarang kita aja bingung bagaimana cara ngomong dengan DPR untuk memasukkan isu ini sementara mereka dengan kerumitannya sendiri dengan rumit sekali nah ini kita sedang mencari cara bagaimana mungkin pendekatannya kepada kelompok-kelompok agama supaya punya kerangka pikir yang sama terhadap betapa berbahayanya politik sara ini kalau kita tidak melakukan apa-apa kita tidak melakukan apa-apa nah parahnya kan sebetulnya di di pilkan DKI itu kita bisa lihat politik sara ini justru diproduksi oleh orang-orang yang sebetulnya orang-orang pintar dan cerdas adalah para konsultan ini gitu ini kan yang mengerikan betul ini ini diproduksi oleh orang-orang yang selama ini tidak pernah kita bayangkan akan memproduksi yang begini gitu dan disarankan untuk digunakan hanya untuk memenangkan kliennya jadi apa ya ya kita tapi artinya kalau kita marah selama ini dengan DPR karena apa integritas dan moralitasnya itu menghalalkan sejaga cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan ternyata di kalangan orang-orang cerdas yang bergerak di isu-isu yang apa itu juga sama ini dan di pilkan DPR itu betul-betul terjadi disarankan dilakukan hanya supaya menang padahal pertaruhannya besar sekali resikonya besar sekali dan ini ini dilakukan ini orang-orang cerdas yang berpendidikan yang selama ini juga kita lihat komit dengan demokrasi yang baik dan benar ini tiba-tiba menggunakan itu dan bahkan merancang strategi nah yang paling mengerikan ketika itu digunakan kita gak bisa apa-apain itu gak bisa kita hentikan gak bisa kita hentikan regulasi gak mampu menghentikan ini sama dengan politik uang gitu di apa ya ini makin apa ya makin akut ini karena kan kalau politik uang mungkin hubungannya hanya soal duniawi lah kalau politik sahara ini ini langsung hubungannya sorgawi iya iya karena sudah kafir mengkafirkan gitu ya jadi di apa dibangun opini terarah langsung ke soal soal vertikal dan karena itu pelakunya itu juga bukan orang-orang yang selama ini menjadi tim sukses ada pengurus rumah ibadah yang gak ada hubungan sama sekali dengan para kandidat tidak ada hubungan sama sekali tapi karena terpengaruh oleh apa oleh apa pembangunan opini politik sahara ini melakukan sendiri di apa di di masjidnya bagaimana menindak orang begini ada beberapa pengalaman panwas di DKI ini yang melakukan penindakan itu malah di di kafirkan juga ini panwas Jakarta Selatan ini kafir karena sedang acara di masjid kok tiba-tiba datang mau dihentikan bisa kita bayangkan jadi di di diopinikan supaya ada relasi vertikal dan itu menjadi sangat efektif makin efektif karena hanya ada dua calon makanya nanti lihat kecenderungannya pilkada-pilkada nanti itu akan dikerucutkan kepada dua calon karena kalau hanya ada dua calon mudah sekali untuk memainkan politik sahara ini kalau kita lihat pilkada DKI putaran pertama itu ketika ada pilkada ada tiga calon masih apa ya ada politik sahara tapi tidak terlalu tajam karena ada dua jadi kalau satu main satu masih bisa counter gitu meskipun mungkin lawannya sama gitu ya lawannya dua pasangan ini sama tapi masih bisa counter tapi kalau head to head itu gak ada pasangan calon yang counter lagi jadi memang tajam sekali sudah mengerucutnya dan ini yang kita saksikan dan semua ini difasilitasi dengan baik dan lancar oleh apa yang kita sebut sebagai media sosial sekarang ini juga satu problem sendiri gitu jadi dia sudah rumit ditangani secara hukum dilempar di media sosial makin rumit lagi misalnya pemantau-pemantau seperti kami ini kan tidak punya cara untuk bagaimana mengapanya lewat media sosial siapa yang nyebarkan ini juga kerumitan tersendiri jadi ini Bapak Ibu hal-hal yang saya kira menjadi keprihatinan kita sekarang bagaimana kita melakukan perlawanan dengan politik Sarah karena trennya itu tetap akan marak menurut saya di 2018 dan di 2019 nanti dan dari sisi regulasi kita punya kelemahan tadi Rai sudah menjelaskan secara baik berpolitik Sarah lah dalam pilkada karena ancaman kalaupun dia menjadi terhukum ancaman hukumannya cuma satu tahun sengah jadi kita menyarankan kalau ada yang sementara ini mau kita kampanyekan kalau ada penggunaan politik Sarah di samping dituntut lewat proses undang-undang pilkada atau pemilih itu sebaiknya juga diproses dengan undang-undang di luar itu supaya kita berharap bisa memberi efek jera terhadap para pelakunya jadi jangan kita mendorong jangan semata-mata ini dihubungkan dengan pilkada karena ada kelemahan yang sangat fundamental di sana dari sisi regulasi dan dari sisi pembuktiannya tadi sudah disinggung juga bagaimana sebetulnya kita mendefinisikan apa itu politik Sarah kalau itu tadi kalau kita mengatakan jangan pilih orang ini karena dia beragama berbeda Sarah enggak mungkin Sarah bagi kita tapi bagi yang lain atau katakanlah bagi undang-undang apakah ini masuk kategori politik Sarah disini aja debatnya itu sudah bisa berlangsung berbulan-bulan enggak selesai sementara tahapan kita itu terus berjalan jadi ini Bapak Ibu dan teman-teman mungkin yang bisa saya bagi ya membagi keprihatinan dan tantangan ke depan yang menurut saya harus kita perhatikan dan harus kita sikapi karena dia mengancam keutuhan masyarakat dan bangsa ini terima kasih Mas Ari Aplaus untuk Bang Jerry Semampo luar biasa tiga orang narasumber kita memberikan pemaparan tadi soal bagaimana politik Sarah mengancam demokrasi dan tadi Bang Jerry menutup dengan bahwa bukan hanya mengancam demokrasi tetapi dia mengancam Indonesia kita mengancam bagaimana persatuan kita potensi disintegrasi bangsa luar biasa dan pembelahan itu sampai hari ini terjadi dan kita sangat khawatir bahwa eskalasinya semakin menguat sudah hadir bersama kita dalam ruangan ini Bapak K. Haji Masuddi terima kasih Pak Masuddi kita akan segera mendengarkan tausiyah dari beliau untuk memframe merefleksikan pengalaman kita soal bagaimana terkait dengan politik Sarai selamat menikmati